Intro Halo Rek, oke Ini kita mulai lagi bikin daily life Hari ini adalah hari yang sangatlah cerah sekali Bahagia semua orang Melakukan aktivitas dan saya pun Ya seperti biasa di depan komputer Kening juru kamar Dini ini Aku harus bikin ini Eksperimen-eksperimen Misalnya kan teman-teman aku juga banyak yang bikin eksperimen Dan view nya juga menarik Jadi aku tertarik juga Membuat eksperimen-eksperimen Eksperimen tentang apa? Eksperimen tentang apa? Eksperimen tentang apa? Eksperimen tentang apa? Banyu putih Banyu putih kan? Banyu putih kan? Seperti ini Meraknya beragam Misalnya di teman-teman Banyu putih kan? Banyu putih kan? Apa? 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 Pernah? Putih 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 Banyu putih Oh apa? Juntah ya, putih putih Ya Ya Oke hehehehehe tapi kan awalnya pantat untuk ngerti jadi dia ngapi ya jadi alang kebaiknya kita melakukan eksperimen yaudah, ayo kita mulai oke, misalnya kamu ada pertanyaan kok ngurung-ngurung Mas Bayu ingin eksperimen-eksperimen ya soalnya kan aku juga nonton kan nonton youtube kan rakyat juga mencoba untuk mengetes air-air berbagai macam merek aku pengen loh, aku pengen aku pengen nyoba di sini ya, jadi pengen ngerti di sini bisa sharing ini sama saya dan juga ini kegalauanku misalnya aku di restoran terus aku pesen ngomong ini apa Mas? ngomong ini Banyu Putih Mas tapi lu buat Banyu Putih kan banyak ya ya Mas ini aku memahami ayah penyet sama minumnya air putih ya Mas Mas, air putih ini dingin atau biasa? oh karena ada yang ada yang dingin Mas, apa? ini yang mineral atau di mineral? oh banyak oh, ya sebarangnya Mas minum-minumnya nggak ya? ya sebarang minum-minumnya mas, yang biasa atau yang premium atau yang fotonya yang biasa? yang biasa? Alah! lu jenangnya Banyu Putih akan cakep sebarang ya nah teman-teman sih macam-teman yang di sini menggunakan teman-teman merah-erah eh, ini Banyu Putih boleh sampai ini terlalu 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 kita melakukan eksperimen dulu kok tambah main game sih? ayo ayo oke saatnya kita berangkat mencari air putihnya dulu ya kita ke supermarket terdekat mari mabarak terlalu terlalu tentara bisa coba jadi ayo dan kita mulai ini pertama yang ini yang ini yang ini 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 yang ini jadi kita tunggu dulu, ini kurang liter setengah liter apa? ini sudah biasa ini kurang tengah ya, tapi ini apa ya? jalan lah api-api ini terjajar tapi tidak bisa ini banyak yang digodok sudah direbus ini pake ini nanti bisa di test juga Oke, listrik Nah, jadi yang pertama kita mau tes Ini PH dulu aja ya Kita mau tes PH nya Satu-satu kita akan tuangkan ke gelas Ini ngarempi aku ada gelasnya dong Oke, oke Oke, apa ya Dituangkan ya satu-satu ya Oke, yaudah kita tuangkan Jadi bisa dilihat Ini masih segelan semua ya Ini masih disegel Jadi nanti videonya ini biar gak ada Wah, ini rekayasa ini kok Di-edit-edit, dipotong-potong Ini saya cepetkan saja Oke, ini masih disegel Cepet Oke Oke Semuanya sudah Disi Sekarang Ini yang mau Apa jenengnya Banyu Godokan Airnya direbus Oke, sudah semua Sekarang saatnya untuk kita tes PH nya Oke, ini dia Pake alat Jadi Biasanya kalau ngetes PH itu kan Seperti yang saya kemarin nonton itu Pake tetesan-tetesan Tapi jenengnya umpuman Gak ngerti kan Misalnya Nenek Tosnoi Wah, ini ternyata ini seharusnya Bawa tetes ya Ini ternyata bawa tetes Atau tetes kan Gak ada takarannya Baik kita pake ini aja Biar jelas Ini kan ada Dijelupkan Nanti bisa langsung ada Jumlahnya berapa nih PH nya Biar fair Oke Langsung aja Oke, kita buka Nah, ini biasanya kan Kalau misalnya Dijelupin kesini 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 Nanti kan basah Kalau langsung aja Gak boleh Oleh karena itu kita butuh tisu Oke Tisu Oke Tisu Nyepak nih Oke Sekarang kita langsung saja Nyalakan Tapi kita tambahin ini ya Ini buat Mengganjal ini Nah Nanti ini Terus ditaruh Ini biar saya gak Megangin ini kan lama Saya kan Butuh beberapa saat Agar sampai dia berhenti Nominalnya Siap ya Oke, kita celupkan Langsung ke sebelah Oke Nah Oke Kita tunggu sampai Nominalnya itu Berkurangnya itu gak Cepat Sampai dia berhenti Jadi itulah PH yang aslinya Oke Yes 7,36 Kita lap dulu ya Karena biar netral Lanjut Keluruh Keluruh Ini baliknya ya Balik 0 Lanjut Keluruh Bismillah 7,55 Oke Siap Berhenti di 7,33 Aku tak lalu Umurnya Kok selar ya Si Si mau Si 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 Oke Baik Oke 8,17 ya Sekiranya gak berubah lagi Jiru Lupat Mo Oke 6,25 6,25 ya Oke Lanjut lagi 1,2,3 8,6,8 Ya Oke 8,6,8 Oke 10 ya 10 ya Oke Oke 7,45 ya Lanjut ya Si Oke 8,29 Oke 7,13 7,27 7,66 Padahal Ini alkali Ini tulisannya alkali ya 8,5 8,66 Ini air Godot Air Kali Siap teman-teman Jadi sudah semua ya Semuanya sudah Kita tes PA-nya Jadi Seperti ini Ada di atasnya Masing-masing Oke Oke Kita udah ngetes Masing-masing Ada Mineral Air mineral Mineral itu ya Ada kandungannya Mineralnya Jadi Airnya itu Dalamnya ada kandungan Mineralnya Karena kebanyakan Iklannya juga dari Pegunungan dan segala macam Mineral Nah Itu udah Dikandung di dalam Airnya Terus ada air Di mineral Yang mineralnya itu Udah dibuang Jadi Airnya itu Murni Enggak Enggak Pake mineral Jadi Banyu Ini kan Mesti mereka Ambil Mbednya itu 8 plus Nah Ini 8 plus Ini langsung Nolong tulisan 8 plus Terus Ini Ya bisa Ini ada 8 plus Ya kan 8 plus Terus Ini 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 Alkalin juga Ini 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 Alkalin Ini 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 8,5 Alkalin Tapi Pas kita Tes Detak 0 7 Oke Jadi Seperti Itu Oke Kita Lagi Kita Ngetes Yang Berikutnya Pake Alat Yang Satu Ini Untuk Ngetes TDS Itu Zat Padatan Yang Terlarut Di Dalam Cairanya Di Dalam Airnya Dan Satu Adalah BPM Mari Kita Coba Langsung Oke Jadi Ini 161 Ya 140 Ya 145 Dapat Ya Oke Sudah 101 Oke Ini Bolongan Tengahnya Yang Penting Saya Harus Masukkan Tisunya Kesini 8 Ya 8 96 1 2 3 Nyemlum 30 Oke Oke 2 2 3 67 Mantap Ya 81 Oke Mantap Oke Oke Ini 1 2 3 1 65 Senter air Ini Banyu Godokan Air Rebusan Telung Hantus Wah Sangat Banyak Sekali Mineral Yang Ada Di Dalam 3 30 Loh Tidak 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 Next Kita akan Lanjutkan tes Yang berikutnya Ini Water Electrolizer Water Electrolizer Ini nanti Akan Dijelupkan Itu Berarti Kita akan Lihat Gimana Reaksinya Airnya Ketika Sudah Dikasih Apa Yang Setrum Biasanya Yang Bereaksi Adalah Air Yang Banyak Ini Kandungannya Tadi Sampai 300 Banyak Kandungannya Bagaimana Kandungannya Ada Kandungan Buru Ada Kandungan Baik Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Itu Mineral Organik Yang Banyak Yang Nempel Yang Non Organik Juga Banyak Ini Bisa Dua Dua Langsung Saja Dan Kita Langsung Waktunya Ini Kita Stop Watch Dua Menit Tidak Nelam Satu Dua Tiga Oke Siap Kita Lap Dua Menit Teman Teman Kita Harus Lap Oke Siap Dua Menit Satu Dua Tiga Hantikan Oke Siap Satu Dua Tiga Langsung Reaksi Guys Oke Stop Satu Dua Tiga Anul Oke Mantap J R Lu Oke Siap Oke Teman Jadi Tinggal Satu Itu Yang Air Dari Rebusan Air Keran Direbus Kita Copot Satu Ya Oke Dengan Ini Selesai Semuanya Oke Aman Jadi Sudah Selesai Kita Bisa Lihat Ini Hasilnya Semuanya Jadi Teman Teman Semua Produk Ini Sudah Layak Dikonsumsi Dan Dapat Ijin Dari Bipom Semuanya Jadi Oke Untuk Dikonsumsi Sesuai Selera Kalian Selera 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 Karena Gue Selesai Kan Soalnya Bipom Sudah Oke Sama Dikonsumsi Semuanya Kita Jadi Begin Aja Biar Enam Kalau Lihat Saya Geserin Dikit Dikit Jadi Ini Semuanya Sudah Selesai Ketika Sudah Kita Coba Tes Pake Alat Ini Kita Electrolizer Water Electrolizer Itu Banyak Itu Tadi Akan Reaksi Dan Dari Semuanya Ini Kita Bisa Lihat Iji Wih Iji 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 Lumayan Iji Karo Iji 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 Ini Hampir Cernih Bagus Alfamart Oh Cleo Cleo Yang paling oke Semuanya Bisa Dilihat Ini Kalau Misalnya Air Godokan Seperti Ini Air Rebus Yang Bisa Dilihat Dari Atas Juga Kayak Gini Piro Yang paling Besar Berapa TDS TDS Biro 330 PPM Segini Kran 330 Ya Ini Paling Banyak TDS 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 330 Wah Kayak Gini Pak Kayak Gini Sangatlah Geruh Sekali Karena Berarti 330 Berarti Banyak Sekali Yang terkandung Di dalam Entah Mineral Atau Apa Ya Ini Bisa Dibilang Air Mineral Juga Karena Air Mineral Karena Kandungan Mineral Tapi Kandungan Yang lain Lain N Ada Setelah Itu Yang Agak Bagus 320 320 323 Berarti Bawanya Dikit Bawanya Dikit Bawanya Dikit Mineral KB Kesuruhan Terkandung Untuk Memisahkan Yang buruk Susah Jadi Kita Menilain Jadi Semuanya Ini Mau Kondosin Alfamart Ini Kenapa Alfamart Ini Kenapa Alfamart Ini Cleo 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 Berarti Yang paling Mendah Ini Berarti D-mineral Mineral Misalnya Tidak Mineral Mineral Jadi Dia Hampir Tidak Mineral Mineral Jadi Seperti itu Teman Semoga Bisa Mengedukasi Kalian Saya Silahkan Pertama Kali Mencoba Seperti Ini Kayak Jadi Ilmuwan Ilmuwan Thank you Very Much For Watching Untuk Kalian Semua Saja Ingat Dan Jangan Lupa Minum Air Putih Yang Banyak Kalau Gini Sudah Tahu Info Tentang Air Putih Oke Bye Bleh Bleh